BPBD Tanjung Jabung Timur merilis jumlah lahan di wilayah yang terbakar telah mencapai 29 hektare lebih. Pemkap Tanjab Tim akhirnya menetapkan status siaga darurat Karhutla selama 60 hari ke depan, terhitung sejak 5 Agustus 2019. Berdasarkan rilis data BPBD Tanjung Jabung Timur, total lahan yang mengalami kebakaran sebanyak 29 hektare lebih. Lahan tersebut tersebar di beberapa titik di wilayah Tanjab Tim, luas lahan kebakaran terbesar beratuh di wilayah desa Mencolok, kecamatan Mandahara Ulung dengan luas lahan sebanyak 20,5 hektare. Melihat kondisi di lapangan dan juga lahan yang terbakar, pemerintah Kabupaten Tanjab Tim akhirnya telah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Siaga darurat Karhutla berlangsung selama 60 hari sejak ditetapkan tanggal 5 Agustus 2019. Sekretaris BPBD Tanjab Tim, Mustafa mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat penetapan status siaga darurat dari Bupati Tanjung Jabung Timur, tertanggal 2 Agustus 2019. Puluhan personel BPBD, TNI, dan Polri terus disiagakan di lokasi dianggap rentan kebakaran dan lokasi yang terpantau ada titik apinya. Hal IKO penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Untuk sementara, titik panas yang sudah terpantau ada 18 titik sampai dengan Agustus 2019. Dari mulai Januari sampai dengan Agustus 2019. Dengan kisaran jumlah berapa hektare lahan? Dengan kisaran lahan lebih kurang 29,48 hektare. Yang sudah terbakar? Yang sudah terbakar. Itu yang terbakar lahan apa? Lahan APL. Lahan APL ya? Lahan APL. Lahan APL? Benar, pemerintah daerah sudah menetapkan status darurat, siaga rencana, siaga darurat. Itu dengan surat keputusan bupati nomor 556 tanggal 2 Agustus 2019. Mustafa mengungkapkan, pihaknya selama IKO di lapangan mendapatkan hambatan. Selain titik api yang tidak terpantau di satelit, pihaknya juga mengalami kesulitan mendapatkan air, karena titik api dengan sumber sangat jauh. Pihak BPBD juga menyayangkan sumber hidran yang dibangun BRB tidak dapat dimanfaatkan, karena lokasinya tidak diketahui personil di lapangan. Terima kasih.